Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di e-commerce session Sebuah podcast tentang e-commerce Bersama saya Willy Pujo Hidayat Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia Mendengarkan podcast ini Sampai episode ke 22 ini Episode 22 ini Kita akan membahas tentang D2C Judulnya D2C Ancaman atau harapan Jadi topik kali ini kita akan Membahas sesuatu yang cukup menarik untuk didiskusikan Sesuatu yang mungkin bisa Melahirkan banyak opini Termasuk teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini Yaitu tentang konsep D2C Atau direct to customer Yang beberapa Berpandangan kalau D2C ini nantinya bisa jadi Ancaman bagi marketplace Atau online wholesaler atau mungkin bisa Menjadi harapan bagi pebisnis lokal Tanpa harus bergantung pada Pihak ketiga dan seterusnya Namun sebelum itu kita coba update informasi terlebih dahulu Seperti biasa Yang pertama datang dari Shopee Yang menaikkan gaji karyawan Setelah PHK berjilid-jilid Wah selamat untuk Shopee Jadi gajinya naik sekitar 5% Ya lumayan ya Saat yang lain mungkin masih Tergopo-gopo Shopee malah menaikkan gaji Jadi apakah ini tanda Kalau keuangan Shopee sudah mulai stabil Ya Dan betul aja Karena induk perusahaan Shopee SEALTD Membawa berita baik Yaitu mereka mencetak laba Di kuartal 1 tahun 2023 ini Kutipan beritanya begini Pada kuartal 1 tahun 2023 Perusahaan induk Shopee ini Meraih laba bersih 87,3 juta US dollar Atau sekitar 1,29 triliun Naik signifikan dibandingkan rugi 580 juta US dollar Atau 8,6 triliun Pada periode yang sama Di tahun sebelumnya Jadi kuartal 1 tahun 2022 Mereka rugi 8,6 triliun Dan kuartal 1 tahun 2023 Mereka malah profit 1,29 triliun 1,29 triliun Kongrets untuk Shopee Yang kedua datang dari Gojek Yang akan memisahkan GoPay Jadi nanti Gojek Bermaksud untuk memisahkan aplikasi GoPay Yang selamanya terintegrasi ke aplikasi Gojek Jadi harapannya supaya Cakupan pengguna fintech dari GoPay itu Bisa lebih luas lagi Dan tidak hanya ke pengguna Gojek saja Yang ketiga Shopee dan Tokopedia Menambah biaya layanan Jadi Shopee akan memungkut biaya layanan Senilai masing-masing seribu Pada setiap transaksinya Mulai awal bulan Mei 2023 Kemudian disusul oleh Tokopedia Yang menerapkan biaya layanan seribu Untuk setiap transaksi Dengan metode pembayaran virtual account Per 2 Mei 2023 Kalau menurut Asosiasi e-commerce Indonesia Hal ini akan menjadi standar baru Jadi gimana nih teman-teman Memberatkan atau Gak apa-apa Bisa kita toleransi Oke sekarang kita masuk ke bab utama Tentang D2C Sebelum itu kita coba Mudur sedikit ya Tentang ke model-model bisnis Teman-teman bisa merujuk Ke episode podcast kami Ke 14 Tentang model bisnis e-commerce Tapi kayaknya sih Gak ada pembahasan untuk D2C ya Jadi D2C itu kurang lebih seperti ini Jadi dikutip dari Tech in Asia Model bisnis D2C ini Didefinisikan sebagai produk Atau layanan Yang diproduksi Didesain Dibiayai Dan didistribusikan oleh perusahaan yang sama Hingga mencapai konsumen akhir Jadi ada Empat poin penting ya Yang pertama Diproduksi Yang kedua Didesain Dibiayai Dan yang terakhir Didistribusikan Contoh terdekat yang paling terkenal adalah Apple Teman-teman pasti tau Apple ya Apple memproduksi produknya sendiri Ya ada banyak pabriknya di seluruh dunia Dia juga mendesain produknya sendiri Ada banyak desainernya yang hebat-hebat Bahkan dari zaman dulu kita udah lihat Betapa visionernya desain Produk dari Apple ini Kemudian untuk pendanaan Ya perusahaan ini sehat Dan bukan anak perusahaan yang Funded ya Yang dibiayai oleh parent company Dan tentunya distribusi Langsung ya Apple melalui Authorized distributor Jadi hampir tidak ada pihak ketiga Di luar perusahaan yang terlibat Dalam keseluruhan proses Dari hulu sampai hilir Semuanya langsung di handle oleh Apple sendiri Apple disini berinteraksi langsung Dengan para pelanggannya Ini contoh termudah ya Dari direct to customer business model Nah bagaimana kalau D2C di Indonesia D2C di Indonesia ini sebetulnya Sepengetahuan saya ya ada cukup banyak brand Atau perusahaan yang juga melakukan D2C ini Contoh terdekat mungkin brand fashion ya Seperti brand outdoor dan riding Respiro ya Kemudian yang kedua ada Brodo Fashion Bria Jadi cerita sedikit ya Saya cukup lama menggunakan Respiro ya Dan sepengetahuan saya Respiro itu brand yang Perusahaannya itu Atau brandnya itu cukup kuat Di kalangan para pengendara motor Jadi teman-teman yang suka touring Motor Kemungkinan besar Pernah dengar Atau bahkan tahu Brand dari Respiro ini Nah kalau Ager Mungkin mirip-mirip dengan Ager Kalau Ager menyesar cerup Outdoor activity Kalau Respiro ini lebih spesifik lagi Jadi outdoor Kemudian riding Dan kayaknya sih Saya tidak bisa menemukan Toko offline ya Yang tempat menjual dia produk Respiro Selain di tokonya sendiri Kalau di Jakarta ini Saya biasanya ke Pejaten Jadi dari website-nya pun Juga kita bisa check out Dan brodo juga kurang lebih seperti itu Dia produksi sendiri Dia desain sendiri Dan dia distribusi sendiri Ada di Kemang Offline store-nya itu Keren banget Brand lain Kalau saya cari di internet ya Contohnya itu Kopi Kenangan Yang D2C Tapi mungkin saya bisa lebih mencontohkan For the Coffee Ini brand kopi Kesayangan saya ya Jadi Saya belanja For the Coffee itu Langsung dari aplikasi Jadi saya download aplikasinya Yang beneran aplikasi dari For the Coffee-nya Yang bagus banget dan asik Jadi saya jarang Order for the dari GoFood atau Gravefood Jadi langsung lewat aplikasinya Jadi ada promo-promo yang khusus digunakan Di aplikasi saja Jadi gak ada di pihak ketiga Seperti GoFood atau Gravefood Dan ya saya setuju memang F&B ini atau Food and Beverages ini Cenderung lebih dekat ke customer Dibandingkan dengan Kategori item lain Satu hal yang perlu di-highlight Dari brand yang menerapkan Model bisnis D2C ini adalah Kata kuncinya itu Yaitu kemandirian Yaitu yang perlu di-bold Dan perlu di-highlight Yaitu kemandirian Tentunya ada hal yang Ya tidak sebuahnya Bisa mereka melakukan sendiri Tapi paling tidak Proporsinya tidak begitu besar Atau kalau Sesuatu itu terhambat Maka tidak akan mempengaruhi Bisnisnya secara signifikan Misalnya gini Misalkan logistik Mereka mungkin Masih mengandalkan Perusahaan logistik Dari pihak luar ya Untuk melakukan distribusi Namun karena mereka independen Kapan mitral logistiknya Ini berhalangan Maka peran bisa digantikan Oleh vendor lain Jadi dampaknya Tidak terlalu signifikan Oke Lain halnya Kalau misalkan Menggunakan middleman Seperti dalam penjualan misalnya Kapan middleman Distributor Atau reseller ini Bermasalah Dan itu mencakup Sebagian besar Proporsi penjualan Maka berbahaya ya Misalnya Dari reseller ini Kontribusinya 70% Bayangin kalau resellernya ini Tiba-tiba demo Yang gak mau jualan produk Anda lagi Maka Anda akan kehilangan 70% dari sales Anda Jadi lagi ya Yang perlu di highlight Dari D2C ini Adalah kemandiriannya Nah kenapa sih Kita ngomongin D2C ini Nah pada tahun 2019 Jadi kalau kita coba Flashback sedikit Ke tahun 2019 Pada tahun itu Di bulan November Ada sebuah Peristiwa menarik Yang terjadi di Amazon Ya ada brand sportswear Yang saya rasa cukup terkenal Meraknya Nike Atau Nike Memutuskan untuk Meninggalkan Amazon Dan menarik semua Katalog produknya Di website e-commerce Sejagat raya itu Jadi siapa yang Mungkin gak kenal Brand sportswear Yang satu ini ya Ngeliat anda centang Dari Jawa aja Kita udah tau Itu Nike itu Jadi brand recognitionnya Sudah sangat bagus Dan dikenal Sebagai brand sportswear Yang menjual produk-produk Berkualitas Dengan item Mungkin Air Jordan ya Yang mungkin sudah cukup terkenal Dan menjadi tolak ukur Seberapa keren Dan seberapa Kaya anda Brand sebesar itu Memutuskan untuk Menarik semua produknya Dari Amazon Toko online terbesar Sedunia Nomor satu Di Amerika Dan ada beberapa alasan Nah salah satunya Yang banyak di highlight Adalah Karena Keberadaan Gray market Dikutip dari Forbes Gray market ini Yang disebut-sebut Sebagai penyebab Naiki hengkang Dari Amazon Jadi gray market itu Kurang lebih begini Produknya diproduksi oleh brand Dijual melalui saluran distribusi Atau saluran penjualan Yang tidak resmi Jadi Menurut tulisan ini Nike tuh berharap Udah yang jual Nike Di Amazon tuh Ya Nike aja Lewat official store nya Gitu loh Jadi Seperti itu Nah tapi Ternyata ada aja Toko lain yang jual Nike juga Nah itu yang dipertanyakan Kan dapat barang dari mana Jadi kayak ada dua toko Kalau kita lihat dari sudut Mana marketplace nih Misalkan Tokopedia gitu Ada satu toko Nike official Dan ada juga toko lain Yang menjual item Nike di Amazon gitu misalkan Jadi Satu marketplace Atau satu platform itu Ada lebih dari satu Authorized Atau ada lebih dari satu Official store yang menjual Produk Nike Nah Nike tuh maunya Kalau ada yang gak jelas gitu Ya di takedown Biar resmi belinya di Lapaknya aja gitu loh Di Nike official di Amazon Eh ternyata Gak ada respon juga dari Amazon Akhirnya Tadi karena Nike independen Berrekognisi nya sudah sangat bagus Nike cabut dari Amazon Dan memilih untuk menjual produknya sendiri Melalui website nya Nah ini contoh independen ya Jadi punya harga diri gitu Jadi lu bisa menuhi kebutuhan gue Kalau gak gue cabut nih Nah gitu ya Kepergian Nike ini Ternyata menciptakan efek domino Jadi sejak Nike cabut dari Amazon Konsep D2C ini sebetulnya Menjadi Dalam tanda kutip Bersinar ya Dan mulai banyak dilirik Dan ternyata Sebelum Nike melakukan ini Ada beberapa brand Yang sudah cabut dari Amazon Ternyata Dengan alasan yang kurang lebih sama Kalau tadi Nike karena grey market Ada setelah lagi namanya Counterfeit Jadi kalau bahasanya kita mungkin barang KW Nah beberapa perusahaan ini Yang mungkin bahasanya Udah capek sama Amazon Yang gak kunjung Ngeberesin atau ngurusin barang-barang KW Itu Yang akhirnya cabut Ada beberapa merek Itu pertama Birkenstock LVMH Dan LVSE Louis Vuitton Society European Gimana bacanya itu Nah di 2020 Kemarin juga IKEA juga menyusul Nike Dan Birkenstock Untuk juga pergi Meninggalkan Amazon Nah kalau Amazon sampai tidak Mengindahkan sinyal-sinyal Yang kurang menyenangkan ini Bisa aja brand lain Menyusul Nike dan IKEA Untuk keluar dari Amazon Dan akhirnya Baru pada April 2023 Amazon membuat aturan Atau campaign Untuk against Atau melawan Produk-produk yang KW atau produk counterfeit Amazon menciptakan campaign Anti-contervating exchange Telat ya Dan Lagi ya Coba kita balik lagi ke judulnya Ke judul podcast ini Apakah DITUSI ini ancaman? Nah Kalau kita lihat dari case-nya Amazon dan Nike ini Apakah DITUSI akan menjadi Ancaman bagi middleman Atau marketplace Atau reseller Atau wholesaler online Jawabannya itu Sebetulnya bisa iya Bisa tidak Kita ke iya dulu ya Jadi Iya karena tentunya Marketplace Atau middleman ini kan Akan kehilangan Banyak pelanggan Setiap brand tersebut Yang artinya Mereka tidak akan Bertransaksi lagi di sana Dan juga Marketplace Atau platform Tidak mendapatkan fee Dari setiap transaksi Yang terjadi Apakah akan terjadi Pengurangan revenue? Ya bisa jadi Apalagi contohnya Kayak Nike ya Yang produknya mahal-mahal Kayak Air Jordan Yang harganya jutaan Kalau fee-nya 3% Setiap transaksi Ya udah berapa tuh Kehilangannya kan? Kemudian Poin kedua Brand itu menguasai data pelanggan Dan bisa promo direct ke pelanggan Tanpa harus bayar biaya berlangganan Ke marketplace Atau platform Kita semua tahu ya Jadi kalau kita buka Official store Di marketplace Itu kita harus membayar fee Atau biaya subscription Untuk bisa tetap stay di sana Terlebih juga untuk melakukan promosi Kita perlu membayar juga Untuk melakukan promosi Jadi yang gak di Amazon Yang gak di marketplace Indonesia Konsepnya sama Kita subscription Atau fee per transaksi Dan yang ketiga Kemungkinan terakhir adalah Marketplace Kehilangan trafficnya Dan ya Karena semakin berat Untuk mendapatkan revenue Nah itu tadi 3 poin Kalau jawabannya Iya Apakah ditusi sebagai ancaman Nah sekarang Kalau jawabannya tidak Jadi Apakah ditusi ancaman Jawabannya bisa tidak juga Karena pelanggan itu Tidak serta-merta Langsung pindah ke website ofisial Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan Jadi marketplace itu Seolah-olah sudah mengunci mereka Dengan poin-poin Atau promo-promo Jadi kayak Mungkin koin Tokopedia Yang merupakan akumulasi Belanja selama ini Jadi mungkin bisa Menjadi pertimbangan Bagi pelanggan Untuk membeli Hanya di platform Dan sayang Kalau tidak digunakan Gitu Data dari Amazon Penjualan Nike tahun 2020 Dibandingkan tahun 2019 Saat mereka keluar dari Amazon Salesnya memang terjadi Penurunan Tapi Ini agak bias ya Karena mungkin kan 2020 itu Awal-awal pandemi Jadi bisa jadi Karena hal itu juga Ada survei menarik ya Di Amerika Yang kalau bilang 89% pelanggan itu Lebih memilih Untuk belanja di Amazon Dibandingkan di website lain Jadi yang pertama Karena membership Amazon Prime Yang sayang banget ya kan Sudah subscribe gitu Masa tidak dipakai Dan yang kedua Logistiknya yang sudah terintegrasi Dan kita kenal Amazon itu Gila banget Dan yang ketiga Katalog produknya banyak Jadi all in one Jadi gak perlu Mau beli A Di toko online A Mau beli B Di toko online B itu gak perlu Dan yang terakhir Traffic marketplace Yang gila banget Kemungkinan besar Berat bagi brand Untuk Men-generate traffic Sebanyak marketplace Jadi analoginya mungkin begini Bagi brand Yang mungkin belum Settle banget ya Tentu dia akan kehilangan Banyak opportunity Dari traffic sebesar itu Di marketplace Dan kalau harus Ngiklan di social media Ya tentunya Butuh kos lagi Yang mungkin lebih besar Dibanding langsung Ngiklan di marketplace Yang mungkin audiensnya Sudah lebih dari 50% Siap membeli Jadi saya kasih pandangan Dua-duanya aja ya Jadi gak Pro banget ke iya Kalau di toko menjadi ancaman Dan gak Dukung juga Kalau di toko ini Tidak menjadi ancaman Jadi bisa iya bisa tidak Tergantung dari Banyak sekali faktor Yang menentukan Nah tapi Alih-alih kita berdebat Antara iya dan tidak Ada satu hal Yang sudah pasti Yaitu di toko ini Menjadi peluang Kenapa di toko menjadi peluang Jadi gini Kalau tadi kita bahas Yang 50-50 Kemungkinannya 50-50% Antara iya dan tidak Jadi ada satu sudut pandang Yang mungkin Bisa lebih dari 50% Jawabannya iya Yaitu peluang Di toko sebagai peluang Jadi gini Kurang lebih seperti ini Jadi yang pertama Tahun 2020 Pandemi itu menjadi Katalisator transaksi online Peningkatan pengguna internet Dan transaksi internet Terguna cukup tinggi Di tahun-tahun ini Dengan begitu Kita bisa berasumsi Kalau pola transaksi online Masyarakat ini Sudah sangat berubah Yang awalnya masih adaptif Menjadi native Mereka sudah terbiasa Mengetikan domain URL Terintegrasi dengan sistem Pembayaran online Dan mungkin bertransaksi Secara online Ya di tahun 2023 ini Beberapa perusahaan marketplace Seperti Tokopedia Beli-beli bukalapak Dan lainnya Berorientasi untuk mendapatkan Keuntungan Nah ini yang kedua Jadi salah satu cara mereka Mendapatkan keuntungan Adalah dengan mengurangi promo Contohnya GoTo Yang akan mengurangi promo Sampai 60% Di tahun ini Karena mereka harus Positif Di Q4 2023 Jadi persaingan Jadi persaingan Yang akan lebih fair Antara toko online Yang biasa Yang ditusi dengan marketplace Lebih fair Kemudian poin terakhir Jadi beberapa startup E-commerce enabler E-commerce enabler Juga semakin masih mendapatkan Pendanaan Salah satunya Plugo Jadi jauh sebelum Plugo itu Juga sebetulnya Ada E-commerce enabler Lainnya Yaitu Punya Mas Jaya Setiabudia Ada Yook Bisnis Ada Sirklo Dan Mungkin banyak lagi Alih-alih Mereka ngajak Anda jualan Seperti di marketplace Mereka Para E-commerce enabler ini Justru mendukung Anda Untuk bikin website sendiri Dan mereka yang Fasilitasiin Fitur-fiturnya Kalau di Amerika itu Seperti Mungkin Shopify ya Jadi Shopify ini Penggunanya Di seluruh dunia ini Meloncak beberapa kali lipat Dari 600 ribu Di tahun 2017 Jadi 4,3 juta Di tahun 2023 Ini gila banget Dan yang Paling terakhir Kemunculan Atau viralnya Social commerce Nah ini bisa menjadi Salah satu peluang Kenapa di Tusi Bisa menjadi lebih baik Yaitu Social commerce Yang lagi menggila Melalui Instagram Youtube Dan tentunya TikTok shop Jadi selain menggunakan E-commerce enabler Teman-teman juga bisa Menggunakan platform Social media Untuk juga Berjualan langsung Ke customer Atau langsung Menggunakan skema D2C Menggunakan Social media Ya Nah pertanyaannya Gini Kenapa sih harus D2C Wil Dilihat dari peluang-peluang Tadi Yang tadi saya sebutkan Sebelumnya Kan Kayaknya ada harapan ya Jadi Selain berjibaku Dengan kompetitor Di marketplace Dimana Semua produk itu Dijajar semua D2C ini bisa menjadi Alternatif opsi Nah pertanyaannya Kenapa sih Harus D2C Yang pertama Jadi kita lebih tahu Kebutuhan customer Ini gak bisa dipungkiri sih Karena kita berinteraksi Langsung dengan pelanggan Jadi kita tahu Kebutuhan mereka itu apa Baik itu secara Data deskriptif ya Berapa Berupa Ulasan langsung Atau hidden demand Mungkin seperti produk-produk Yang mungkin belum muncul Ke permukaan Namun Sudah ada demandnya Ya itu bisa kita Generate Bisa kita olah Untuk memenuhi Kebutuhan customer Yang kedua Yaitu inovasi Jadi Kalau kita lihat tadi Ada hidden Ada demand yang hidden Kita bisa dengan Luasa berinovasi Nah kalau Kita gak punya data Yang kita handle sendiri Atau selama ini Disimpan oleh pihak ketiga Maka ya kita Punya sedikit informasi Untuk melakukan inovasi Jadi dengan Menghandle data kita sendiri Kita bisa Banyak sekali Melakukan inovasi Yang ketiga Loyalty program Yaitu bisa langsung Ke customer Jadi tanpa harus bergantung Ke pihak ketiga Atau platform marketplace Jadi kita bisa langsung Blast email Atau mungkin whatsapp Ke customer Berupa promo-promo Atau reward Kita juga bisa Buat gamification Di website kita Seperti Coin Atau poin-poin Yang keempat Yaitu brand recognition Nah ini yang paling penting Jadi Yang diingat itu Bukan marketplace nya Tapi brand anda Jadi kalau cari sepatu itu Contohnya Itu bukan ke amazon Tapi ke nike.com aja Brand recognition Yang kelima Yaitu Independent Nah ini seperti yang tadi Saya highlight di awal Tujuan D2C ini Adalah independent Jadi kapan marketplace Atau pihak tertentu Tidak lagi menguntungkan Seperti nike ya Yang mungkin sebel sama amazon Karena membiarkan toko online Menjual produk naik Mereka bisa langsung cabut Kita masih bisa berdiri gitu Atau bahkan mungkin kebalik gitu Mereka yang bergantung sama Brand yang kita punya Wah itu keren banget Dan yang terakhir Jadi ini kalau kita simpulkan ya Berarti Mungkin kita bertanya lagi Jadi sebetulnya Bagusan D2C Atau Lumpang aja lah Di pihak ketiga gitu Marketplace Jawabannya mungkin ya Mungkin sama seperti Jawaban investasi ya Jadi Pilih reksadana Atau trading aja ya Tentunya kita punya target Jangka pendek Menengah dan panjang ya Jadi Nempel Di marketplace itu Untuk mendapatkan revenue Ya bisa jadi Dan penting juga revenue itu Namun paralel Jadi uangnya itu juga Atau beberapa Persen dari revenue itu Dialokasikan untuk Berinvestasi ke jangka panjang Yaitu membangun brand Recognition yang stabil Caranya gimana Caranya adalah dengan Siap-siap membangun D2C Melalui website Atau social media Dan Jadi jangka pendeknya ada Jangka panjangnya ada Oke Itu tadi Seputar D2C Jadi kalau menurut teman-teman Yang mendengarkan podcast ini D2C itu Apakah akan menjadi Ancaman bagi marketplace Bagi wholesaler online Atau justru harapan Bagi para pebisnis online Yang mau mandiri dalam Berjualan di internet Yuk kita diskusi Silahkan tinggalkan di kolom komentar Dan terima kasih Sudah mendengarkan podcast ini Kalau sekiranya menarik Jangan lupa di share Dan jangan lupa subscribe Kalau teman-teman menggunakan Spotify Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan